Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Harian Indo yang membahas banyak hal-hal yang menarik disini Mulai dari politik, gosip, gaya hidup atau hal-hal unik lainnya Nama Salma Fina sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia Kisah hidupnya yang paling diingat ketika ia menikah dengan seorang Hafiz Al-Quran bernama Taki Malik Putri pengacara Sunan Kalijaga ini juga dikenal sebagai selebgram yang akrab dengan kehidupan glamor Tak heran meski dirinya bukan seorang selebritas, banyak sensasi Salma Fina yang mengebohkan masyarakat Berikut fakta-fakta Salma Fina yang sensasional Apa saja? Sebelumnya kalian bisa subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Harian Indo setiap harinya Yang pertama, nikahi Hafiz Al-Quran Salma Fina Sunan menikah dengan Taki Malik pada 16 September 2017 Pernikahan ini mengundang perhatian warganet mengingat usia Salma Fina masih tergolong muda Namun sayang, pernikahan Salma Fina dan Taki Malik cuma seunggur jagung Keduanya hanya menikmati rasa manisnya berumah tangga selama 3 bulan Taki Malik menjatuhkan talak 1 kepada Salma Fina pada 20 November 2017 Pengadilan agama Jakarta Barat mengabulkan permohonan talak cerai Taki Malik pada 21 Februari 2018 Salma Fina pun akhirnya harus rela menyandang status janda di usia 18 tahun Yang kedua adalah sahabat Awkarin Sebelum memutuskan untuk hijrah, Salma Fina ternyata berteman baik dengan selebgram sensasional Awkarin Dalam rekam jejak persahabatan mereka, Awkarin dan Salma Fina Sunan sering menghabiskan waktu di klub malam Yang ketiga, copot jilbab Usai percaraan dengan Taki Malik, Salma Fina membuat publik heboh Salma Fina memutuskan untuk melepas jilbabnya dan kembali tampil seksi Akibatnya berbagai cemohan diterima Salma Fina Sunan Ketika itu, Salma memutuskan untuk melepas jilbab karena merasa hatinya belum mantap menutup aurat secara menyeluruh Yang keempat, kabur dan mabuk di klub malam Sensasi Salma Fina berlanjut, ia dikabarkan kabur dari rumah Cewek 18 tahun itu disebut-sebut kabur karena merasa tak memiliki teman curhat Tak lama berselang, beredar video Salma Fina sedang berada di suatu klub malam Parahnya, dalam video yang direkam oleh sahabatnya itu memperlihatkan kondisi Salma Fina yang diduga mabuk Akibat masalah ini, Salma Fina dan teman-temannya dikumpulkan oleh sang ayah Sahabat Salma Fina pun diwajibkan untuk meminta maaf akibat melakukan perekaman gambar yang merugikan keluarga Salma Fina Yang kelima, ingin punya anak tanpa menikah Yang tidak kalah membuat publik geger, ialah pengakuan Salma Fina yang ingin memiliki anak tanpa ikatan pernikahan Salma berencana memiliki anak dengan metode donor sperma Keinginan itu dilakukan karena Salma Fina tidak ingin menikah lagi dalam waktu dekat ini Di sisi lain, ia mendambakan sosok anak dalam hidupnya Yang keenam, kabar pindah agama Setelah bercerai dengan hafiz Al-Quran, Taqi Malik Kini Salma Fina memutuskan untuk berpacaran dengan seorang bule yang berusia jauh lebih tua Hubungan beda agama itu menuai kontroversi di media sosial Pasalnya beredar kabar bahwa Salma Fina telah berpindah agama Gosip ini merebak setelah kemunculan foto yang diduga Salma Fina sedang berada di sebuah gereja Dalam foto itu, Salma Fina terlihat mengenakan kalung berbentuk mirip salib Namun kabar pindah keyakinan Salma Fina itu dibantau oleh sang ayah Menurutnya, gosip itu hanya hoaks Itulah tadi fakta-fakta Salma Fina Sunan yang sensasional Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!